Halo guys, selamat sore berawal dari depan Tuku Unu, ice cream playlist, restoran ice cream, ada telepon food, ini kita akan masukin ke kawasan apa namanya, kawasan Malang Heritage, lah kok kebetulan ini katanya satu arah ini, ya jadi saya mau mencoba, saya mau mencoba seakan-akan saya pergi ke apa namanya, ke Hartono ya, ke Celaget atau ke mana, ke Hartono, lewat sini, coba guys bagaimana jalurnya, kita pelan-pelan guys, ini suri hari ya guys, pukul 5 sore, kurang 8 menit, kok kebetulan ada yang apa namanya, yang lagi butuh-butuh, yang lagi butuh-butuh, kita lihat ya guys, pelan-pelan saja ya mbak ya, ini saya sambil nganterkan anu guys, nganterkan apa, penumpang mbaknya ya, ini satu arah ini, oh lawas sekali, lebar kali panjang, ini jalan kayu tangan ya, dahulu kayu tangan, sekarang bahasa dirahmat, ini lampunya sudah nyala ini, pelan-pelan guys, kita, saya shoot dengan angle miring ya, supaya keluasannya tampak guys, suri hari di, di mal, apa ya, hari Kamis, kalau kebetulan malam Jumat lagi, saya shoot miring, eh bentar, saya masih membetulkan, membetulkan anu guys, membetulkan apa namanya posisi guys, kedisi kamera, saya terlihat-terlihat guys, supaya enggak, apa, supaya enggak anu guys, enggak, nah ini guys, kita coba ya, oh ternyata di sini, di perempatan Raja Bali, Raja Bali, atau perempatan BCA, yang biasanya kita bisa lurus, ternyata yang dari selatan, di buang kanan dan kiri, boleh ke kanan, boleh ke kiri guys, itu masih di jaga guys, sama bapak, bapak Satpol PP, bapak Dishub, ya, kita diarahkan ke jalan Semeru, coba kita Semeru terus ke mana ini ya, saya ini mau ke, ke Belimbing ini, saya mau ke Belimbing ini guys, ini diarahkan ke mana, ya, oh, arah lurus guys, kalau mau ke Belimbing itu ya, saya apakah harus muter ke jalan Ijen, ini kita masih di jalan Semeru ya, Semeru terus, oh diarahkan ke anu guys, ke mana, ke jalan Bromo, oh, iya, ya, 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 ke jalan Bromo, oh, yang dari arah, barat juga diarahkan ke Bromo, semua diarahkan ke Bromo ya, yang di jalan Semeru ya, oh, begitu guys, oke, paham, 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 aku iringan supaya, pergerakan, kendaraan, tidak terlalu, crash, iringan, iringan guys, oh, ini masih di jalan Bromo ya guys, jalan Bromo guys, kita lihat, oh, iya guys, channel saya yang, itu, sudah demonetisasi, tapi saya nggak bisa, apa namanya, bukan, nggak bisa lah, ini kita masuk di jalan Boring ya guys ya, ternyata, kita terus ke jalan Boring, hanya 50 meter guys, cuma 50 meter, terus ke Brickjen Selamet Triadi atau Ororo Jawa, ya, jadi, kita di, diarahkan ke sini, untuk bisa menuju ke Melimbing ya guys, ini jalan Brickjen Selamet Triadi atau Ororo Jawa, Ororo Jawa, bukan Ororo Jawa, ya, merini guys, nggak boleh ke kanan guys, semuanya harus ke kiri, oh, boleh ke kanan, kalau lewat sana, oh, iya, iya, boleh ke kanan, boleh ke kanan, tapi jalur sana, ya, itu PLN guys ya, oh, jadi hanya itu saja guys, kita dibelokkan ke sana saja, kan, berarti kita mau coba lagi guys ya, kalau dari arah selatan ya, tadi kan kita, eh, tadi kan kita dari arah selatan, nah, sekarang kita coba, kita, kalau masuk ke kota Malang dari arah utara, gimana ya, apakah bisa lewat Malang Heritage atau tidak, saya belum tahu guys, kita coba guys, ini kita ada di depannya, SMP Perateran guys, di suri hari menjelang Maghrib, tapi masih, apa, kita, padang, masih terlihat, masih, masih terang, masih terang, bukan masih padang, masih padang, jangan lu masih padang, lah, untuk kembali, kita harus mencari, U-turn, U-turn, U-turnnya itu ada di sana, U-turn itu maksudnya, beloan U, ya, untuk U-turn, ada di arah sana guys, ya, saya belok, belok sana mbak, belok sana mbak, belok sana mbak, u-turnnya, engineering mereka ya, salah luntas ya, engineering traffic, itu, sudah, 3 hari ini, ini hari ketiga mungkin guys ya, nah ini U-turnnya guys, di sini guys, kita U-turnnya di sini, ini, belokannya di sini guys, setia guys, tenang mbak, kita coba, bagaimana kalau masuk kota Malang, dalam posisi rekayasa lalu lintas, one way untuk di daerah Malang Heritage ya, saya tak berhenti di depannya dulu guys, di depannya nih, saya berhenti di sini, saya berhenti di sini dulu guys, oke, berhenti di sini dulu, sebentar, sebentar guys, mohon maaf, mohon bersabar, saya agak cerahkan guys videonya, supaya, supaya, ya, tampak terang ya, tapi kebetulan suasananya ya begini memang, masuk Malang Heritage, dari sebelah utara, masuk Malang Heritage, dari, Surabaya ya, kalau kendaraan dari Surabaya menuju Malang, maksudnya, berhubung, sekarang Malang Heritage nya, tidak diberlakukan ya, saya ingin tahu, gimana lewatnya, ingin tahu guys, lewatnya gimana guys, berhubung itu slogan, iki pertama, nah baunt jadiamnya ya, untuk balang速 lets outta, atau peran behavior tetap nggakio yah!! Anda lihat, tiap salam itu dari sana nahi, tempat leguman di tusuk, tidak habis, luang poll mempunyai 까an, bold ini di mana Kellyrop aplikasinya pfanga, enggak enak guys kalau bulak-bulak temen guys saya tak berarti ini dulu guys anu terlalu terang guys saya turunkan enak kalau terlalu terang guys ya oke guys terlalu terang guys kita mau masuk ke Malang Heritage guys apakah bisa kalau dari sebelah utara untuk kendaraan kalau jalan kaki masih sudah saya sudah saya badai terkah pasti bisa kalau jalan kaki itu tanyaannya kalau dengan kendaraan ini perempatan bisa guys perempatan Raja Bali dari utara dibuang ke barat atau ke timur atau arah universalnya kanan-kiri ya boleh ke kanan boleh ke kiri jadi nggak bisa tembus ke Malang Heritage guys jadi karena tidak bisa tembus guys kita lanjut saja ke mana namanya kita mau belanja ke pasar kebalen guys ngantarkan penumpang ini jembatan kahuripan ya ini jalan kahuripan guys kita mau lurus saja guys lurus kita ke apa nama halun-halun bunter halun-halun bunter guys halun-halun bunter bisa nggak oh ke arah sana juga bisa ke pasar burung ya ini ke yang lurus juga boleh masuk ke mana halun-halun bunter guys halun-halun bunter tangannya mbak tangannya mbak tangannya mbak tangannya mbak tangannya mbak kita mau ke butok lesetan eh stasiun kereta api kota Malang ha kalau orang Malang sih ini punya stasiun kota baru karena di Malang ada dua satu stasiun kereta api kota baru satunya namanya stasiun kereta api kota lama nah tapi pengen nama resminya adalah kota Malang ya stasiun kereta api kota Malang nah kekebalan kan mbak ya ya ini ngantarkan mbak ini jalan turnojoyo kalau anda tahu ini kepanjang namanya depan kota baru tetapi kota baru hingga ini hingga disini ini namanya jalan turnojoyo yuk sentra helm helm-helmi nah jalan turnojoyo begitu nah depan saya sana belok kanan kan kita nah tenang mbak belok kanan mbak itu nanti ada kampung warna-warni wisata kampung 3D wisata kampung 3D wisata kampung 3D mbak eh ini memang aku lah berhenti ini juga terapi loh terapi menunggu ya dipaksa menunggu terus aku main terapi dengan cara seperti waktu saya kecil dulu kalau di jalan ini senang melihat mobil kendaraan lalu lalang nah kampung 3D nah ini kampung terantas ya bawah sana itu kampung warna-warni guys kita kita pelan-pelan saja ya mbak iya coba eh mbak eh kampung warna-warni kita kalau kesana nih macet ya karena suri hari ya banyak jam pulang ya terus kendaraan besar boleh jalan kita lewat ini lewat sini guys lewat buanda ini tembusan karena sama ini jalan pintas ya sepi tapi enak ini biasanya kan bebak pasar rombeng ya kita roll kereta api depanannya gitu guys apa topinya mbak eh jatuh ini bahaya ini 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 one way nih dari arah berlawanan udah boleh tapi karena penduduk sekitar mungkin ya tapi ya gapapalah pokoknya hati-hati aturan itu dibuat bukan untuk memberatkan tapi untuk keselamatan ini one way ke arah maju ya tapi enggak boleh ke arah kelawanan enggak boleh tapi ya berhubung saya pun juga sering kok karena saya juga sering waktu ini kontraflow itu enggak boleh harangan itu demi keselamatan pengguna jalan termasuk pengendara itu sendiri bukan untuk memberatkan atau gai-gainya untuk keselamatan enggak apa sih dong memang ya gimana lagi yang saya sendiri buat ini di depan saya ini ini lima meternya adalah perempatan jukam ya sana ke pasar kebalen ke sini ke jukam muharto dikarenakan saya mengantarkan saya mengantarkan mbaknya mau ke toko keletian saya lewat ini saya antar ke toko keletian toko keletian itu majet guys ini guys majet 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 guys itu itu lancar majet 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 ke sini guys ke sini guys ke warungnya perangganannya banyak sampai jumpa guys di depan tukup saya tukang ojek setia sampai jumpa